Terima kasih. Menjadi ulama besar adalah impian saya di masa depan. Halo teman-teman, nama saya Mariam. Cita-cita saya ingin menjadi Ustazah. Mari wujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran dengan bergabung bersama kami menjadi orang tua asuh. Kita di pilihan julia terus kita yang jawab. Nah, pas udah semuanya dijawab dari 10 itu baru dipilih 5 besarnya Ustazah. Dan Alhamdulillah, Nizla masuk 5 besarnya Ustazah. Masya Allah. Terus kenapa gitu Kak Nizla berpikir untuk belajar Al-Quran ke Maskelun Hufat dan meninggalkan dunia yang penuh dengan seni yang sebetulnya Kak Nizla sukai gitu? Nizla itu kan dari kelas 1 SD sampai SMA itu kan udah terlalu fokus sama dunia Ustazah. Nizla itu niatnya pengen banget. Satu tahun aja gitu. Ngeluangin diri Nizla untuk belajar Al-Quran, Ustazah. Adik udah lulus pondoknya di sana. Ngajarin di pesantren Bapak ya katanya. Nanti kita bikin pesantren sama-sama katanya. Nanti adik yang mimpitnya. Terus katanya. Masya Allah. Iya Ustazah. Terus kata Bapaknya. Kalau pesantrenya itu dikhususkan untuk anak-anak yatim piatu, yang kurang mampu gitu Ustazah. Baru Nizla itu pondok di sini terus berangkatnya juga sendiri kan. Ayah juga waktu itu kayaknya ada pekerjaan ngurus usahanya sama mama kan. Jadi cuman mama-mama pun waktu itu gak sempet ngantarin ke Jakarta. BBM Bincang Bareng Mafas Assalamualaikum Sahabat Quran Sindonesia. Jumpa lagi bersama saya Kak Ulfa di podcast BBM Bincang Bareng Mafas. Masya Allah kali ini kita mengundang santri Mas Kan Lufat program iqdat yang ada di Bekasi teman-teman. Mas Kan Lufat punya program namanya iqdat atau kelas persiapan. Nah, kita mengundang salah satu santrinya karena beliau punya cerita yang unik. Apa ceritanya? Karena sebelumnya beliau ini pernah, sebentar saya bacakan. Pernah menjadi Miss Hijab di Bangka Belitung Runner Up ya. Runner Up ketiga. Runner Up ketiga gitu ya bahasanya. Sebentar saya bacakan. Jadi, beliau ini pernah menjadi Miss Hijab Bubble Bangka Belitung Runner Up ketiga di 2023. Kemudian menjadi Dayang Berbakat di 2022. Dan menjadi Indonesia Model Award Favorit di 2023. Ini baru banget kan teman-teman. 2023 itu baru banget. Nah, kenapa sih beliau berpikir untuk menghafal Quran, belajar Al-Quran di Maskaran Hufat dengan yang sebelumnya punya ketertarikan di bidang seni seperti ini. Nah, langsung saja kita sambut. Yaitu Kak Nezla Ferrari. Betul ya? Betul, Ustaz. Assalamualaikum, Kak Nezla. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya memang. Pembawaannya kalau seorang model tuh agak... Gitu ya? Oh iya, emang udah bawaannya. Udah bawaannya seperti itu ya? Iya sih. Tergantung. Tergantung. Tergantung, iya. Tergantung suasana. Tergantung sama lawan jenis dia juga. Lawan jenis. Lawan bicara. Lawan bicara. Masya Allah. Asalnya dari mana, Kak? Dari Bangka Belitung, Ustazah. Bangka Belitung, tapi tadi Jakarta. Lahirnya di Jakarta tapi? Nah. Lahir di Jakarta. Usia berapa sekarang? Untuk usia sekarang menginjak 18 tahun, Ustazah. 18 tahun, masih mudah banget. Tinggalnya di Bangka Belitung. Ke Jakarta cuma numpang lahir doang. Iya, Ustazah. Sepertinya kayak gitu sih. Orang itu asal? Kalau ayah, asalnya Sumatera Barat, Ustazah, Padang. Tapi kalau mama itu asalnya Kalimantan Selatan, Ustazah, Banjarmasin. Jauh banget kan, Ustazah? Dari Sumatera, Perpadan Sumatera, dan Banjarmasin. Iya, Ustazah. Tapi tinggalnya di Bangka Belitung. Dari kecil di Bangka Belitung. Iya, Ustazah. Dari umur 5 tahun nih kayaknya. Eh, enggak sih. 7. Baru masuk kelas 1 SD. Baru pindah. Kelas 1 SD baru pindah dari? Dari Padang. Ke Bangka Belitung. Najla berapa, Saudara? 4, Ustazah. 4, Saudara. Nah, teman-teman ada yang unik nih. Kita dengerin ya namanya. Nama-namanya ini unik banget. Kak Najla anak ke? Anak ke pertama. Oh, anak pertama. Dari 4 saudara. Berarti punya adik 3. Iya. Yang pertama namanya adalah Najla Ferrari. Ferrari, teman-teman. Ferrari, Ustazah. Oke. Adiknya siapa namanya? Kalau adik yang nomor 2 itu cowok. Namanya Rehan Fajero, Ustazah. Rehan Fajero. Terus yang ketiga itu juga cowok. Namanya Jerian Mercy. Jerian Mercy. Terus yang keempatnya itu perempuan si Bung Su. Namanya Audi Francisca. Audi. Nama mobil itu Audinya. Audinya, Ustazah. Kenapa Papa Najla terinspirasi untuk ngasih nama anak ada nama mobil? Nah, sebenarnya Ustazah. Nizla pernah sempat bertanyakan sama ayah. Ayah, kenapa nama Nizla ujungnya itu Ferrari? Kata Nizla. Kan kenapa nggak gelar ayah aja gitu kan? Oh, ayah punya gelar? Nggak sih. Maksudnya nama ujungnya ayah itu. Nama belakangnya ayah itu. Maksudnya diturunin ke anak-anaknya, Ustazah. Tapi ternyata dibalik nama Nizla Ferrari itu kata ayah. Ayah dulu itu pernah ke salah satu museum. Mungkin sebelum menikah sama mama atau nggak tahu gimana. Nah, dulu pernah berkunjung ke salah satu museum. Nggak tahu. Terus di salah satu museum itu melihat ada kayak nama-nama gelar profesor gitu, Ustazah. Jadi profesornya itu mungkin nggak tahu kenapa ayah bisa ngambil gelar Ferrari-nya mungkin. Atau profesornya hebat, pencipta sesuatu atau gimana. Jadi Nizla itu gimana, kurang tahu gitu, Ustazah. Nah, setelah Nizla tanya, ayah itu memang suka mobil atau nggak tahu gimana. Ternyata gini, Ustazah katanya. Nanti kalau anak ayah pertamanya cowok, itu seharusnya anak pertamanya cowok katanya, Ustazah. Harus dikasih gelar belakangnya Ferrari, Ustazah. Dan ternyata lahirnya Nizla, Ustazah. Anaknya perempuan. Akhirnya dikasih namanya tetap Ferrari, Ustazah, Nizla Ferrari. Sebenarnya kata mama, nama Nizla itu bukan Nizla, Ustazah. Ada nama lainnya. Nggak tahu entah Naila, entah apa gitu dibilangin sama mama kan. Jadi akhirnya semuanya gini, Ustazah gelarnya. Adiknya Fajero, terus Jerian Mercy, terus Audi Francisca. Semuanya gelar mobil. Bapak-bapak, Ustazah katanya. Nah, yang penting nama pemberian dari orang tua itu kan adalah doa. Doa, betul. Semoga bisa menjadi orang-orang yang sukses, Ustazah. Dunia akhirat. Amin. Ucik, Ustazah. Masya Allah, ucik. Nanti kalau punya adik lagi, adik lagi berarti apa? Nggak tahu, Ustazah. Itu aja. Adiknya udah susah diatur, Ustazah. Bandar semua, Ustazah. Itu masih usianya aja. Ustazah, tergantung Allah aja, Ustazah. Usainya gimana, Ustazah. Kalau punya adik lagi, Harry Davidson kayak namanya. Tahu, Ustazah. Takutnya dikasih mobil, truk, Ustazah sama ayah. Lucu. Oke, jadi sebelum ke Mas Kalan Hufat. Nah, Ustazah. Aktivitas Kak Nezla memang di dunia seni? Iya, Ustazah. Karena itu, Nezla itu paling suka sama tari, gitu Ustazah. Yang berbau sama tari lah, pokoknya. Nari, dance, nyanyi. Pokoknya itu. Nyanyi. Iya, suka semua. Berarti suaranya bagus? Nggak juga, Ustazah. Coba kita cek dulu. Salah apa, Ustazah, dikit ya? Apa? Salah apa, Ustazah? Boleh, boleh. Boleh. Masya Allah. Lagi dong. Pasti, saya nggak tahu lagi. Masya Allah. Nanti lagi lah ya, salawatnya ya, habis syuting ya. Oke. Suka nyanyi? Suka nari? Tari apa tuh yang pernah di? Banyak sih, Ustazah. Tari daerah, tari tradisional. Pokoknya semua kayak tari piring gitu bisa, Ustazah. Memang sekolahnya ada ngikut ekskul tari? Iya, memang. Soalnya kan, Nizda itu, sekolahnya itu kan, apa sih, bagian bahasa kan, bahasa dan budaya. Jadi ngambil ekskulnya memang ke situ. Ngambil bagian seni. SMA-nya? Iya, SMA. SMP? Kalau SMP nggak sih, Ustazah ngalur aja. Misalkan lokalnya A, B, C gitu. Nggak ada jurusannya, Ustazah. Jadi ngalur-ngalur aja. Kemudian ketika, oh iya, Kak Nizda itu pernah jadi Dayang, apa tadi? Dayang? Dayang Berbakat. Dayang Berbakat di 2022. Dayang itu apa? Kayak mana? Dayang itu misalkan gelar untuk nama panggilan, apa ya, Sazah? Nama panggilan terkhusus cewek untuk yang di Bangka Barat, Sazah. Oh gitu? Oh, kalau misalkan kayak di Jakarta, Abang None. Iya, jadi di Bangka itu ada juga yang bujang miak. Tapi bujang miak itu beda wilayah lagi, Ustazah. Nah, tapi gelar yang di bagian Nizda itu kayak panggilannya memang bujang dayang. Kalau di Lampung ada namanya Muli Mekanai. Oh. Muli itu gadis, Mekanai itu bujang. Oh iya. Ada juga gitu. Jadi, berarti di Indonesia ini kebanyakan gitu ya. Maksudnya ada kompetisi untuk bujang dan gadis gitu ya. Insya Allah. Jadi Kak Nezla terpilih untuk jadi dayangnya. Dayang berbakatnya, Ustazah. Dayang berbakat. Nah, soalnya kan ada memang benar-benar winernya itu. Nah, winernya itu memang baru disebut sebagai bujang dayang Bangka Barat, Ustazah. Nah, terus ada runner-up 1, runner-up 2. Terus naik ke berbakat, intelligence. Baru itu 10 besar. Dan Kak Nezla yang dayang berbakat. Berarti kan itu tunjukin bakat. Iya. Bakat apa yang ditunjukin waktu itu? Waktu itu bakat nari, Ustazah. Sendiri kita nari? Iya, semuanya masing-masing gitu, Ustazah. Insya Allah. Sebenarnya. Berarti untuk tampil di panggung itu udah biasa berarti kan? Alhamdulillah, Ustazah. Tapi walaupun udah sering tampil di panggung, tapi kalau dimulai lagi buat tampil masih ada gugup-gugupnya, Ustazah. Iya. Sama. Sama, sama juga. Maksudnya udah seberapa sering kita depan orang, pasti ada rasa gugup itu gitu kan? Miss Hijab di Bangkal Bitung, runner-up 3. Itu Miss Hijab itu ngapain? Jadi waktu itu kan awal-awalnya itu macam biasa loh, Ustazah. Misalkan ngikutin challenge, ngikut rangkaian-rangkaian. Misalkan Nezla harus foto pakai produk ini, terus baru di posting gitu Ustazah. Nanti kayaknya semuanya itu, misalkan 30 pesertan Ustazah dari berbagai tempat kan. Nah, pas hari Grand Final. 30 dari 30 tempat di Bangka Blitung? Enggak sih Ustazah. Misalkan ada yang satu tempatnya itu, misalkan perwakilannya dari berapa orang gitu. Jadi Nezla ngewakilin Bangka Barat waktu itu. Nah, misalkan hari waktu itu langsung dikumpulin semuanya. Kayak waktu itu bulan puasa di Ustazah kalau nggak salah. Grand Finalnya kan? April ya? Nah, Ustazah April. Nah, jadi semuanya itu dikumpulin. Terus ada kayak catwalk model gitu segala macem. Terus ada unjuk bakat juga. Nah, waktu itu Nezla masuk 4 unjuk bakat yang terpilih buat nampilin di depan dewan juri kan Ustazah. Itu nari itu ya Kak Nezla? Nah, jadi pas selesai nunjukin bakat itu kan baru kita diumuminkan 10 besarnya Ustazah. Nah, dari 10 besarnya itu baru kita itu speech Ustazah. Speech. Iya. Kayak dikasih pertanyaan dari dewan juri terus kita yang jawab. Nah, pas udah semuanya dijawab dari 10 itu baru dipilih 5 besarnya Ustazah. Dan Alhamdulillah Nezla masuk 5 besarnya Ustazah. Gak nyangka banget Ustazah. Dari sekian banyak peserta ya yang ngaput waktu itu. Masya Allah. Apa hadiahnya Kak waktu itu? Ada voucher kelas model juga. Trophy, piagam, sama endorse dari salah satu kosmetik Ustazah. Masya Allah. Sempat berarti waktu itu jadi endorse-nya. BA ya? Eh, endorse-endorse. Brand ambassador-nya itu untuk orang-orang yang winner Ustazah. Nah, terus ada juga sempat waktu itu endorse yang winner-winnernya. Ini endorse salah satu busana yang terkenal di Bangka Baitung Ustazah. Kayak gaun-gaun memang kayak produksi dari Bangka. Selegram lah ya Kak Nezla ini ya. Berapa followers Instagram? Dikit Ustazah. Berapa ribu? Privasi banget Ustazah. Soalnya jarang nge-post di feed sih Ustazah. Jadi kalau misalkan kayak, biasanya kalau kompetisi kayak gitu tuh melibatkan social media kan, kita harus nge-posting ini untuk dapet like segini. Itu gimana kemarin? Biasanya kalau yang udah organisasi yang udah Nezla jalanin sekarang itu, yang kemarin-kemarin itu misalkan video atau enggak foto Nezla itu kan dikirimin ke admin yang megang akun Instagram itu Ustazah. Yang megang akun. Yang menggelar acara itu. Jadi tinggal kirimin ke situ. Mereka yang nge-post. Oh, jadi enggak pakai akun pribadi. Iya, jadi kita tinggal bikin promosi di Ustazah sore. Minta bantu teman-teman yang nge-like, yang nge-repost juga gitu Ustazah. Berarti enggak terlalu main Instagram? Karena Nezla sendiri. Kalau main Instagram sih, paling kan story dulu Ustazah. Itu pun jarang Ustazah. Karena buat untuk kebutuhan lomba aja. Nah Ustazah. Kirain voting itu dari berapa banyak like? Itu termasuk dari penilaian. Itu termasuk juga sih Ustazah. Yang HNTM yang miss model ini, yang model hijab ini juga ada kemana Ustazah sempat nge-post video. Kayak promosi-promosi salah satu yang ngedukung acara juga Ustazah. Nge-sponsor ya. Iya, tapi karena udah lama jadi Nezla aku Ustazah. Nezla malu Ustazah. Malu pasang foto di Instagram. Video Ustazah, kayak video promosi. Jadi Nezla itu orang yang gak bertahan kalau bikin video sama nge-upload feed gitu Ustazah. Jadi kayak kalau udah sekiranya, kayaknya ala ini hapus dari gitu ya. Kanan gitu Ustazah. Terus pernah jadi Indonesia Model Award favorit 2003? Itu juga ngapain tuh? Kalau yang miss hijab kan beda atas sama Indonesia Model Award. Nah kebetulan yang Indonesia Model Award ini dua bulan yang lalu Ustazah. Sebelum masuk idat. Ya, baru-baru idat. ya soalnya Nizla pikir kan Nizla nggak bakalan lulus kan waktu itu di program eh apa sih di yang masuk jalur keduanya ini Ustazah jadi ya udah Nizla luangkan waktu untuk ikut model jalur kedua ikut lomba ini? ah bukan daftar nah daftar gelombang pertama? gelombang pertamanya itu belum Ustazah karena waktu itu kan Nizla lagi ngurus-ngurusin berkas untuk kelulusan juga Ustazah wisuda segala macem terus jadi belum daftar gitu ke Ida jadi katanya juga waktu itu Nizla sempat ngechat salah satu Ustazah yang ada di maskan itu kan harus punya hafalan antara satu atau enggak dua justus Ustazah nah waktu itu Nizla belum punya hafalan sama sekali Ustazah kayak sebelum kita cerita gimana Kak Nizla bisa masuk mafas tadi dulu nah itu dua bulan yang lalu dapet juara ini gitu nah sebelum ngikut ke nasional ini Ustazah Nizla itu sempat ngikut-ngikut yang model yang ada di bangka aja Ustazah misalkan lomba fashion batik, busana muslim misalnya itu itu syarih? syarih Ustazah Alhamdulillah tapi bisa kalau kompetensi kayak gitu tuh ada yang memang dia stylenya oh dia dengan tidak berhijab seperti ini nih modelnya kalau Kak Nizla ngambilnya dia berhijab syarih gitu modelnya enggak sih Ustazah misalkan bejilbab tergantung sama yang jurinya misalkan ini temanya casual yang modern ini batik yang gaun gimana ada yang gaun pesta ada yang gaun kayak gimana gitu Ustazah nah jadi pas ngerasa emang udah menang-menang disitu jadi kan Nizla penasaran Ustazah ngikut ke ajang nasionalnya Ustazah oke yang waktu itu digelarnya di Jakarta Pusat kalo ga salah waktu itu kan karantina juga kan selama 4 hari disitu banyak juga Ustazah gerombolan teman-teman yang iya Ustazah gerombolan iya Ustazah gerombolan Ustazah kelompok Ustazah teman-teman teman-teman yang maksudnya ngikut juga dari bangka ada yang cilik-ciliknya gitu anak-anak ya anak-anak terus yang remaja iya remajanya waktu itu ngikutnya 2 anak sama teman dari bangka juga yang ada dari bangka nah terus pas dari yang pas di Jakarta pas udah karantina itu sama aja sih Ustazah kayak photoshoot, unjuk bakat, kayak interview segala macem sama nunjukin gaun busana batik pas grand finalnya itu itu karantina tuh kayak gitu aktivitasnya? iya Ustazah masya Allah pengalaman banget ya berarti 4 hari alhamdulillah Ustazah capeknya dapet pengalamannya juga capek Ustazah iya kan masya Allah terus akhirnya setelah 4 hari karantina nah terus pas grand malam grand finalnya itu kan pakai busan agul semua kan Ustazah nah pas dari situ emang banyak sih Ustazah itu saingannya dari kayak seluruh wilayah Indonesia gitu Ustazah dari ada yang dari yang Papua, dari Sulawesi, dari Padang, dari Palembang pokoknya banyak banget Ustazah nah termasuk Nesla juga waktu itu perwakilan sama temennya itu dari Bangka kan Ustazah nah itu kayak emm kategorinya itu dipisa-pisa Ustazah ada yang yang mini, yang kecil gitu dari anak-anak yang kecil dari usia misalkan 8 sampai 12 tahun dari 13 sampai 15 terus dari 18 sampai 25 atau berapa gitu nah dari situ baru kita kayak unjuk bakas eh nggak unjuk bakas sih maksudnya kayak jalan-jalan doang terus ada flash move pembukaan nah dari situ baru Ustazah semua nilai digabung dari awal karantina sampai malam grand final itu Ustazah jadi penilaian itu dari 4 hari itulah ya gimana kita ngikutin kegiatan itu gitu jadi Kak Nesla dapet tuh itu kayak juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya gue Ustazah kalau juara 1, 2, 3 itu kebanyakan emm orang tasik Ustazah Kak Nesla? Kak Nesla termasuk juara favorit waktu itu Ustazah apa yang bisa menjadikan Kak Nesla itu jadi favorit gitu? katanya like sama komen terbanyak Ustazah di Instagram Instagram pribadi atau yang menggelar tadi? Instagram yang menggelar Ustazah kan gawa di Instagram banget gitu kalau Ustazah seperti biasa Ustazah hanya kayak minta tolong teman-teman buat like Ustazah promosi Ustazah berarti banyak lah ya supportnya dari teman-teman bangka karena sebelumnya pernah ikut gitu ya jadi ada-ada teman-teman yang memang satu bidang gitu ya 2 bulan tuh barusan kemarin 2 bulan yang lalu kan barusan kemarin iya Ustazah terus kenapa gitu Kak Nesla berpikir untuk belajar Al-Qur'an ke Mas Kalung Hufat dan meninggalkan dunia yang penuh dengan seni yang sebetulnya Kak Nesla sukai gitu ya Ustazah sebenarnya kenapa Nesla lebih memilih untuk menghafal Al-Qur'an Ustazah sebenarnya Nesla itu udah lama mau mondok Ustazah dari SMP Ustazah cuman karena ayah sama mama gak ngizinin untuk Nesla masuk pondok jadi ya udah Nesla masuk mondoknya lulus SMA Ustazah dan juga waktu itu sempat lulus apa sih 2 semester 2 kelas 10 di jenjang SMA Nesla waktu itu juga mau sempat mondok cuman karena di pondoknya itu dikhususkan untuk apa sih mahir bahasa Arab Ustazah jadi fokusnya ke belajar bahasa iya Ustazah jadi waktu itu juga sempat Nesla mau juga kan masuk di situ cuman karena kuotanya udah terpenuhi jadi Nesla gak bisa masuk Ustazah jadi ya udah Nesla targetin untuk masuk mondoknya itu di di apa sih setelah lulus SMA Ustazah nah kenapa Nesla bisa kenal maskan Ustazah Nesla kenal maskan waktu itu dari kelas 11 SMA Ustazah nah Nesla waktu itu lihat salah satu video Sazah video kayak wisuda akbar gitu Sazah di tiktok atau di instagram di tiktok Sazah di tiktok Nesla sempat lihat salah satu video wisuda akbar apa sih gelar hafiz hafiz 30 juz gitu Sazah jadi ya Allah kapan ya Nesla bisa kayak gini ya ya Allah gitu kan jadi yaudahlah tanamin aja dulu masih lama juga kan itu pas Nesla kelas 11 kelas SMA Ustazah jadi yaudah Nesla tandain pokoknya Nesla cari instagramnya ternyata punya umah oki Ustazah awalnya gak tau gak tau Ustazah tapi tau umah oki gak tau tapi gak tau kalo beliau punya pesantren gak tau Ustazah semenjak kena apa sih tau video wisuda akbar tadi terus Nesla cek kan instagram maskanul hufas ternyata itu punya umah tapi kalo sama Kak Ricis Nesla udah tau Ustazah sama kakaknya juga nah dari situ udah Nesla jalan-jalan aja sampai kelas 12 Ustazah nah kebetulan pas di kelas 12 awal itu kalo gak salah Nesla dapat itu Ustazah mukjizatnya itu kayak gak tau gak gitu Ustazah apa? keajaiban iya keajaiban Ustazah bukan mukjizat astagfirullahaladzim Ustazah kayak keajaiban gitu Ustazah Nesla waktu itu sekolahnya kan ada kunjungan gubernur gitu kan jadi kayak mengunjungi kelas-kelasnya itu gak semuanya Ustazah dan alhamdulillah ini yang ngunjungin siapa? dari mana? yang ngunjungin sekolah Kak Nesla? gubernur Ustazah gubernur perwakilan eh gubernur pemimpin bangka belitung nah waktu itu alhamdulillahnya masuk ke kelas Nesla Ustazah dan waktu itu beliau nanyain cita-cita semuanya apa sih? siswa-siswa itu kan Ustazah terus pas giliran Nesla Ustazah terus adik katanya adik cita-citanya mau jadi apa? katanya gitu kata bapaknya kan terus kata Nesla Nesla mau jadi seorang penghafal Quran Pak apa? kata bapaknya emang kayak gitu ngomongnya? iya bapak gitu ya enggak sih? agak tegas Ustazah mau jadi penghafal Quran ya? yaudah katanya bulan depan katanya adik berangkat ya ke Kalimantan Timur biar bapak beasiswakan semuanya katanya kuat iya terus-terus masuk sekolah Tafis katanya kan nah kenapa ke Kalimantan? kan itu di Babel iya maksudnya dan gubernur Babel kan beasiswanya kesana mungkin ada beliau punya kenalannya disana iya mungkin karena ya gitu Ustazah nah jadi karena waktu itu Nesla kayak eh kok sedih banget gitu Ustazah kayak iya Ustazah kayak suatu keajaiban yang enggak terduga gitu Ustazah terus Nesla terbersih mikir ternyata kalau kita terfokuskan sama Al-Quran semuanya dipermudau Ustazah jadi waktu itu bapaknya nawarin adik mau enggak katanya apa sih namanya? beasiswakan Kalimantan iya belajar Al-Qurannya disana terus kata Nesla boleh pak tapi kalau orang tua Nesla mengizinkan terus ternyata Allah berkata lain Ustazah ternyata yang dapat beasiswanya itu pas bener-bener udah lulusan kelas 12 Ustazah waktu itu kan Nesla belum lulus kelas 12 Ustazah baru awal-awal kelas 12 Ustazah iya Ustazah jadi waktu itu ya udahlah udah ngurus juga suratnya ke dinas ke Nusazah berdua ternyata dapat beasiswanya di SMA itu ke Nusazah sama bapak kepala sekolah juga ngurusnya ke kota Ustazah ke kantor dinas ini ngurus mau keberangkatan ke Kalimantan persiapan itu mau nanya-nanya segala macem pokoknya Ustazah pokoknya udah lengkap Ustazah dan ternyata kata bapak dinasnya itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang memang udah lulus kelas 12 Ustazah kan sayang Ustazah katanya kalau kita baru awal masuk kelas itu terus kepotong nanti ijazahnya nanggung Ustazah jadi sekalian diluluskan aja gitu Ustazah sekolahnya baru boleh mondok dan ternyata maksudnya tuh udah selesain dulu kuliahnya eh sekolahnya baru nanti ke sana ya tapi kan harus yang first graduate istilahnya baru lulusan lulus gitu kan tapi ternyata hati Nizah tetap maskan Ustazah gak mau ke lain Ustazah iya banget ya iya Ustazah tapi waktu ditawarin untuk dapet beasiswa David ke Kalimantan kan sempet cari tahu sempet pengen tanya-tanya berarti kan ada keinginan juga sebetulnya ke Kalimantan tapi kenapa berpikir gak tapi sebenernya pengen kemaskan sih tapi kok dapet peluangnya ke Kalimantan ya gitu sempet kayak gitu juga berpikir gitu terus Nizah mikirnya gini Ustazah kalau soalnya kan gubernur nih Ustazah jadi kan pasti tanggung jawab kita sebagai yang menerima beasiswa menerima beasiswa itu kan beratus Ustazah terus waktu itu harus ada kayak timbal baliknya harus iya Ustazah bikin apa terus kata bapaknya itu kalau adek udah lulus pondoknya di sana ngajarin pesantren ngajarin di pesantren bapak ya katanya nanti kita bikin pesantren sama-sama katanya nanti adek yang mimpitnya terus katanya Masya Allah iya Ustazah terus kata bapaknya kalau pesantrennya itu dikhususkan untuk anak-anak yatim piatu yang kurang mampu gitu itu Ustazah nanti di pondok itu dikhususkan untuk belajar tahfiz Masya Allah dan ternyata iya Ustazah dan ternyata Allah berkata lain Ustazah karena yang dibutuhkan adalah yang barusan lulus SMA iya Ustazah sedangkan Kak Nezla barusan memulai kelas 12 iya Ustazah jadi peluangnya untuk yang lain iya Ustazah mungkin di wilayah-wilayah lain Ustazah untuk menerima beasiswa Ustazah jadi yaudahlah gitu sempat sempat kecewa atau sempat ya gak jadi deh awalnya ya sempat gimana Ustazah ya gak jadi deh cepat-cepat masuk masuk pondok gitu ke Nezla kata Nezla kan tapi gak apa-apa lah kata Nezla mungkin Allah udah nyiapin yang terbaik untuk Nezla gitu karena khusnuzannya kita ya iya Ustazah jadi gak apa-apa Ustazah karena orang tua tapi orang tua ngizinin waktu Kak Nezla mau ke Kalimantan Timur waktu itu Alhamdulillah Ustazah ngizinin Ustazah karena niatnya mau ngapal Quran gitu kan iya niatnya baik karena Nezla memang gak tau kenapa bisa mau jadi mondok-mondok pokoknya mau mondok gitu kenapa pengen ngapal Quran gitu selain karena ngeliatnya sudah tadi iya Ustazah memang tujunya iya pengen juga kayak gitu iya Ustazah atau memang punya niat lain enggak sih Ustazah pengen sebenarnya ada niat lainnya juga Ustazah gini Ustazah Nezla itu kan dari kelas 1 SD sampai SMA itu kan udah terlalu fokus sama dunia Ustazah Nezla itu niatnya pengen banget 1 tahun aja gitu ngeluangin diri Nezla untuk belajar agama Ustazah iya Ustazah itu dan itu punya pikiran kayak gitu pas kelas 12 eh kelas 11 kelas 11 Ustazah udah tersadar ya Ustazah Ustazah jadi kayak kita aja sekarang kayak udah tinggal di akhir zaman gitu udah banyak pergaulan yang negatifnya pokoknya semuanya udah pergaulan bebas Ustazah di luar sana aja jadi Nezla pikirnya kalau Nezla tinggal di pondok mungkin Nezla lebih terjaga gitu Nezla juga kayak tadi model gitu kayak ini kayak terlalu fokus sama itu urusan dunia Ustazah kan Ustazah kalau kita bilang ke Nezla Ustazah nah jadi kalau Nezla pikir sampai kapan gitu Nezla mau fokus kayak gini gak bakalan ada gak bakalan ada habisnya kan Ustazah jadi lebih baik Nezla habiskan umur Nezla ya di agama aja Ustazah gak apa-apa Nezla ngabdi sampai 10 tahun pun walaupun gelar sarjana Nezla belum dapat Ustazah Nezla bilang gitu sama ayah juga gak apa-apa Nezla ngabdi kalau memang Nezla dimaskan Nezla dapatnya dimaskan Nezla ngabdi dimaskan 10 tahun pun gak apa-apa ya kata Nezla walaupun gelar sarjana Nezla gak belum digelar kayak gitu Nezla bilang sama ayah ya Allah terharap tapi ayah izinin waktu Kak Nezla ngomong kayak gitu kak ayah Alhamdulillah Ustazah soalnya kan kata ayah yaudahlah gak apa-apa kalau memang niatnya kakak soalnya kan anak-anak sekarang itu kan gimana ya Ustazah jarang itu yang mau masuk pondok palingan kalau dari suruhan orang tuanya itu pun ada yang lari kan ya Ustazah jadi lebih baik dukung aja lah kalau anak memang niatnya agama niatnya Mondo itu juga demi orang tuanya juga nanti di akhirat karena Ustazah sebagai syafaat siapa tahu nanti karena anaknya niatnya baik orang tuanya mendukung siapa tahu semuanya bisa masuk syurga ya Allah amin gitu Ustazah jadi kalau Nezla pikir yaudahlah ya gak apa-apa Nezla masuk di pondok ayah gak jengukin pun gak apa-apa kata Nezla iya Kak Nezla siap dengan itu iya Ustazah ini kan ayah kemarin gak ada ngantar Ustazah terus yang ngantar ke bandara kalau ngantar ke bandara mama, adek sama temen deket banget temen sebelah rumah itu deket banget juga bantu packing segala macem sama kakek Ustazah berangka dari Bangka Belitung ke Jakarta sendiri sendiri Ustazah dijemput sama Gai Gai itu kalau bahasa Padangnya itu kakek Ustazah punya kafe disini iya di Tangerang tapi Ustazah jadi turunnya kemarin naik damri di Tangerangnya dijemput disana berarti kan ini pengalaman pertama Kak Nezla mondok jauh dari orang tua dari kecil sampai SMA iya Ustazah emang gak khawatir gitu maksudnya dari Kak Nezla sendiri atau dari orang tua untuk jauh gitu anak pertama loh perempuan gitu jauh gitu sebenarnya ayah sama mama itu berat kali Ustazah ngelepas anak buat masuk mondok dimaskan ini kata ayah tahun depan ajalah katanya kan pokoknya kenapa harus tahun ini mendadak banget gitu kan waktu itu Nezla juga daftar di iqdat itu hamin seminggu Ustazah baru berangkat Ustazah jadi kan nyiapin barang-barang itu langsung ini itu kemana kemana gitu nyiapin aja juga mendadak Ustazah jadi kata ayah tahun depan aja katanya tahun ini persiapan aja buat ngumpulin hafalan terus kata Nezla gak bisa ya kata Nezla Nezla maunya tahun ini Nezla gak mau tahun depan Nezla soalnya Nezla terpikir kalau tahun depan Nezla udah gak ada gimana tapi terus cita-cita Nezla siapa yang harusin kata Nezla gitu kan nah jadi kalau pas dari situ yaudahlah coba dulu lah katanya ayah terus pas besoknya siap-siap gitu Nezla kan keterima waktu itu dihidat Nezla loncat-loncat terus Sazah sama ayah Nezla kah gitu Sazah gak nyangka gitu Sazah kenapa bisa dapat dimaskan kan nah pas dari situ itu pokoknya persiapan pokoknya semateng-mateng mungkin pas itu sempat beli tiket pesawatnya itu kayak ditunda gitu kata ayah gak usah hari ini berangkatnya besok aja terus gak usah hari ini besok aja berangkatnya itu karena ayah belum tegak ngelepasin anak perempuan pertamanya atau karena memang ya udah memang jadwal jadwal pesawat waktu itu terbatas di hari itu gak Ustazah ayah memang orangnya orangnya memang gak bisa ngelepasin anaknya kayak ya udah lah berangkat-berangkat gitu gak bisa Ustazah berangkat jauh aja gak bisa sedangkan adek Nezla yang jadian Mersi ini Ustazah sebenarnya kan mau mondok Ustazah gak jadi Ustazah karena ditahan sama ayah ayah juga kayak mau ngurusin tapi mau gak mau maju mundur gitu jadinya Ustazah jadi ya udah gak usah masuk SMP adeknya mau masuk ke Padang pun kalau diurusin sama keluarga Padang pun gimana ya Ustazah harus ayah sendiri lah yang turun tangan adek ketika Kak Nezla berangkat dari Belitung Bangka ya dari Bangka ke Jakarta ayah udah rela tuh Ustazah kata ya hati-hati ya iya iya terus kata Nezla eh Nezla itu paling gak bisa loh Ustazah soswit sama orang tua Ustazah jarang banget baru itu first time Nezla ngomong ayah jaga diri ya sama mama gitu iya Ustazah Nezla orang yang paling gengsi itu besar Ustazah kalau sama orang tua Ustazah jadi kata Nezla ayah jaga diri ya sama mama gitu terus Nezla itu gak nangis Ustazah Nezla tahan pokoknya pas di mobil terus Nezla ngadep jalan baru Nezla nangis Ustazah Nezla pun gak mau nangis di depan mama kan pas di bandara udah itu berapa menit lagi mau check in ke Ustazah terus emah Nezla mau cepat ini mau check in takutnya ketinggalan pesawat dan segala macem terus gak berapa menit langsung cek apa sih salam sama mama salam sama adek sama kakek sama mama tuh baru itu juga kayak eh gak baru itu sih kayak berapa kali juga dipeluk sama mama kan soalnya jarang banget Ustazah Nizla itu orangnya gimana gengsi gitu nah itu nangis mama nangis kan pokoknya itu udah pecah banget nangisnya baru kali itu kan berangkat sendiri pendidikan pendidikannya sama orang tua baru itu kayak biasanya SMP SMA kan selalu ada orang tua kan di samping nah pas kali ini baru Nizla itu mondok disini terus berangkatnya juga sendiri kan ayah juga waktu itu kayaknya ada pekerjaan ngurus usahanya sama mama kan jadi cuma mama mama pun waktu itu gak sempet ngantarin ke Jakarta tapi kata Nizla gak apa-apa kalau ayah sama mama gak bisa ngantarin Nizla ke pondok tapi ayah sama mama harus janji kata Nizla pas Nizla wisudah itu harus hadir walaupun adik-adik gak ikut tapi ayah sama mama itu wajib hadir pas Nizla wisudah kata Nizla gitu gak mau perwakilan harus mama sama ayah yang datang gak apa-apa kata Nizla Nizla lebaran gak pulang Nizla belajar disini sampai kapanpun gak apa-apa tapi asalkan pas Nizla wisudah itu mama sama ayah harus hadir kata Nizla gitu karena menurutkan Nizla itu tuh suatu kebanggaan ya bisa bisa ada ayah sama mama yang di samping ketika kita sudah gitu iya jadi kan Nizla juga kan anak pertama yang bener-bener mondok gitu Ustazah jadi mungkin suatu gelar yang menurut Nizla lebih dari sarjana gitu dapatnya perjuangannya itu kayak walaupun hanya 30 juz tapi walaupun hanya kita di mulut gampang-gampang tapi kita ngelakuinnya itu kayak butuh proses Ustazah gak ada yang gampang soalnya jadi makanya kalau Nizla memang Allah izinnya Nizla untuk hatam tahun ini ataupun tahun besok ataupun kapanpun itu untuk waktu yang tepat gak apa-apa Ustazah asalkan ayah sama mama itu hadir Ustazah menaksikan langsung iya Ustazah soalnya soalnya perjuangan iya Ustazah kalau untuk akhirat itu kapan lagi kalau mau dikejar kalau ditunda-tunda terus gak bakalan dapat Ustazah jadi kalau untuk disegarakan yaudah Ustazah Nizla maunya ini yaudah ini kalau memang untuk terbaik untuk Nizla untuk ayah untuk mama untuk adik-adik gak apa-apa Ustazah Nizla ilah kalau gak di jenguk pun gak apa-apa sebelumnya ada ada keluarga yang juga ngafal Quran atau baru Nizla masya Allah mudah-mudahan adik-adik Nizla juga ngikutin jejaknya iya Ustazah amin Ustazah asya Allah sekarang Kak Nizla udah di masker ngufat nih dengan keberanian diri yang berangkat dari bangka ke Jakarta sendirian pertama kali kan sebelumnya belum pernah mondok dengan keberanian itu Kak Nizla mengijakkan kaki di Bekasi untuk ikut program masker ngufat iqdat ya mungkin di iqdat teman-temannya masih beragam ya ada yang memang dasar ada yang udah pernah ngafal Quran sebelumnya dan macam-macam gitu gimana perasaan Nizla ketika menginjakan kaki di masker ngufat iqdat waktu itu dari awal daftar keterima aja udah gak nyangka Ustazah bisa dapat di masker ngufat kan karena siapa sih yang gak pengen masuk di masker ngufat kan karena semua mungkin pesantilan masker ngufat ini impiannya semua orang Ustazah cuman gak semua orang kan dapat jadi karena Nizla udah dipilih Allah untuk belajar disini ya Nizla harus bertanggung jawab Ustazah dengan apa yang sudah Allah tetapkan Ustazah jadi mungkin dengan waktu yang sesingkat mungkin Nizla mau belajar Ustazah mau belajar sungguh-sungguh Ustazah mau memper apa sih membetulkan makrojil huruf menambah hafalan pokoknya sampai semaksimal mungkin yang terbaik untuk diri Nizla sendiri Ustazah bangga bangga perasaan Nizla ketika menjadi keluarga masker ngufat belajar bareng teman-teman yang beragam dari seluruh Indonesia bangga banget Ustazah pastinya dan sebuah tanggung jawab juga ya iya Ustazah jadi karena kan masker ngufat ini kan apalagi menerima santrinya itu kan kayak gak langsung banyak gitu Ustazah terbatas kan Ustazah jadi karena udah dikasih peluang Ustazah kenapa harus tahun depan Ustazah jadi ya udahlah kata Nizla tahun ini yaudah tahun ini gimana pun konsekuensinya sebenernya kata Nizla tadi Ustazah memang berat untuk ninggalin keluarga kan Ustazah ninggalin teman-teman ninggalin organisasi gitu tapi kata Nizla kalau gak sekarang sekarang ya kapan lagi gitu Ustazah belum tentu bulan depan kita masih hidup iya Ustazah jadi makanya kalau kalau gak tahun ini ya mau kapan lagi gitu tentu tahun depan walaupun Nizla daftar Mas Kanul bisa dapet lagi masuk di sini Ustazah jadi yaudah jadi yaudah Nizla terima aja Ustazah lumayan Ustazah untuk mengumpulin bakal Ustazah lumayan bisa lu lumayan lumayan lagi sih ini sebuah pahala ladang peluang pahala dan ladang amal kita sebagai anak untuk membawa keluarga kita ke syurga insya Allah gitu dengan ikhtiar kita ini gitu Amin tapi Allah gitu yang memilih orang-orang yang siap untuk berjuang di di jalan ini gitu di Al-Quran ini gitu karena untuk menghafal Al-Quran mungkin semua orang pengen Kak semua orang pengen tapi ada orang yang pengen tapi dia belum dapat peluang tapi Allah pilih orang-orang yang menurut Allah siap dan Allah kasih peluang itu gitu memang semua semua pesan terentah itu bagus gitu dan yang terpilih adalah mereka yang menurut Allah pantas gitu pantas untuk berjuang dan itu tadi menjadi investasi akhirat bagi orang tua kita gitu kan eh Masya Allah itulah ya kadang kadang kita yang udah berada di Maskan Hufat ini kekhawatiran juga lagi nambah lagi nih Masya Allah kalau dulu sebelum kita di Maskan Hufat kita berdoa pengen masuk Maskan Hufat pengen ngafal Quran fokus gitu pelajaran memang benar-benar hanya menghafal Quran tapi ketika kita udah menjalani ini doanya nambah Ya Allah istiqomahkan bersama Al-Quran sampai akhir hayat jaga hafalan kita gitu kita selalu berdoa itu karena sulit gitu untuk menjadi penghafal Quran itu bukan hanya sekedar setoran hafalan 30 jus aja tapi kita punya untuk menjaga kita punya tugas untuk menjaga menjaga hafalan menjaga adab itu yang paling berat gitu karena kita akan bawa itu sampai meninggal dunia gitu dan kita pengen di istiqomahkan di dalamnya gitu dan itulah semudah-mudahan kita orang terpilih yang Allah istiqomahkan bersama Al-Quran sampai akhir hayat ya Insya Allah Insya Allah emang istiqomah itu sesulit itu Insya Allah setiap kita nambah hafalan baru pasti hafalan yang sebelumnya itu kayak buyar gitu Insya Allah jadi makanya Ya Allah kata-Nezla gitu tapi Alhamdulillah si Allah permudahkan segalanya Insya Allah Alhamdulillah Ustazah udah jauh banget Ustazah baru 2 bulan aja Nezla itu udah ngerasain perbedaan gitu Ustazah dari belajar makharijul hurufnya dari baca Al-Qurannya Ustazah yang awalnya terbata-bata masih salah hurufnya salah apa sih makhrojnya gitu jadi Alhamdulillah sekarang karena berkat Ustazah-Ustazah yang ngajar di iqdat pun Alhamdulillah sekarang udah lebih baik Ustazah kayak bacanya lumayan lancar terus bisa nyebutin huruf-huruf iya dengan baik gitu jadi ya walaupun baru 2 bulan tapi perubahannya itu karena Allah ya memang lebih baik Ustazah merasa Allah tuntun gitu kaknya iya Ustazah jadi iya Ustazah jadi Nezla itu juga pengen banget Ustazah punya hati itu yang ikhlas terus Ustazah yang adem yang gak mau dikit-dikit sakit hati gitu Ustazah jadi semuanya yaudah Nezla serain aja kata Allah gitu terus kalau memang semuanya karena Allah pasti Allah semua akan mempermudahkan Ustazah kalau memang ikhlas gitu orang ini inward jelekin pun gak apa-apa Ustazah Nezla gak apa-apa tapi Nezla selalu berdoa ya untuk orang yang gitu-gituin Nezla semoga orangnya selalu dipermudah jalannya sama Allah selalu dipermudah hafalannya semoga jadi orang-orang yang sukses semoga juga beliau gak gak pernah dapat apa yang Nezla rasain Ustazah misalkan kayak di jelek-jelekin macam apa itu semoga beliau juga gak ngedapetin hal yang kayak gitu Ustazah jadi Masya Allah ya jadi kita memang harus doa yang terbaik juga untuk orang-orang yang sekalipun belum berbuat baik kepada kita gitu ya Masya Allah karena Allah pun Ustazah gak apa-apa Ustazah memang kata Ustazah ingat kata Ustazah salah satu Ustazah yang ngajar di Idad kalau memang hati kita itu terus ikhlasin aja segala sesuatu yang memang udah ngerendahin kita ngejelekin kita kalau kita ikhlas karena Allah semuanya akan dibalas dengan lebih baik Ustazah pernah punya pengalaman itu berarti kak dulu? bukan dulu Ustazah sedang terjadi ya itulah ujian kan ujian ngafal Quran itu kak bukan hanya dari diri sendiri yang tadi sudah sampein waktu di Idad ya ujian itu bukan hanya dari dalam diri maksudnya kayak rasa malas timbul futur sholat pengennya ditunda kemudian apa ya buka Al-Quran baru berapa menit udah ngantuk giliran kita baca kalau sekarang kan kalau pengabdian sama pengurus kita kan udah pake handphone gitu ya kalau pake handphone betah gitu tapi kalau baca ke luar langsung ngantuk gitu itu yang mungkin aku juga temen-temen juga sering terjadi tapi kalau waktu jijik santri itu ujiannya karena kita kan gak pake handphone ya ujiannya selain dari dalam diri dari temen-temen juga dari guru juga itu ada aja ujiannya kayak pergesekan-pergesekan hati itu ujian gitu anggap itu sebuah ujian yang mana Allah sedang melihat kita saya kata Allah ngasih kamu ujian ini kamu bisa gak melewatinya bagaimana kamu menghadapinya apakah kamu ikhlas kamu rido atau kamu malah menyalahkan keadaan menyalahkan diri sendiri nah Allah lagi lihat itu kak gitu mudah-mudahan ujian apapun yang Kak Nezla hadapi sekarang gitu mudah-mudahan Allah mudahkan dan Kak Nezla lembut hatinya lapang hatinya sehingga bisa nerima dan Allah naikkan levelnya gitu kalaupun bukan level derajat di depan manusia level keimanan level derajat di depan Allah itu yang yang mungkin orang lain gak lihat tapi Allah yang melihat dan kita yang merasakan gitu ya semangat ya Kak Nezla semangat Ustazah masih 8 eh gak 8 10 bulan iya Ustazah 10 bulan gak apa lah Ustazah diperpanjang lagi Ustazah masih pengen lama-lama di mafas mau Ustazah pokoknya gak mau lagi Ustazah mau banget iya Ustazah pokoknya mau banget sekolah di mafas aja Ustazah gak mau lagi sekolah-sekolah di luar soalnya kalau sekolah di luar pasti lalai dalam agama Ustazah tergantung yang ngebimbing aja Ustazah karena ngaruh juga lingkungan ya iya Ustazah kalau lingkungannya rajin kita gak bakal ikutan rajin juga kalau lingkungannya selalu bersama Al-Quran ya mau gak mah kita juga harus keikut dengan sendirinya gitu tapi memang beda banget kan Ustazah jadwalnya Ustazah kalau mungkin kalau di Bangka cuma habis maghrib ngajinya tapi kalau di sini kan 24 jam Ustazah 24 jam jadi lebih enak istiqomah kayak gini Ustazah kayak lingkungannya gak dukung jadi kita juga lebih istiqomahnya itu lebih enak Ustazah gak keluyuran kesana kesini Ustazah gak melihat terutama gak pake handphone nih iya Ustazah bener-bener tenang sebenernya kan kalau gak pake handphone tuh kayak tenang kita gak tau hirup-hirup dunia luar kita gak perlu mengkhawatirkan yaudah cukup cukup ketika hari Ahad nelfon sama orang tua yaudah kabar orang tua aja iya Ustazah cuma satu Ustazah yang paling panik itu Ustazah apa? kalau dikasih informasi yang tidak-tidak itu Ustazah anak gak mau Ustazah iya itu bagian dari ujian iya Ustazah karena banyak juga temen kita yang sebelum senior-senior kita angkat-angkatan dulu juga ketika ngafal Quran namanya ngafal Quran gak pake handphone jauh dari orang tua tiba-tiba ada aja gitu dapet kabar orang tuanya sakit atau akan meninggal itu ujian banget iya mudah-mudahan Allah jaga ya orang tua kita dimana pun orang tua kita berada Allah jaga kalaupun entah siapa yang meninggal duluan siapa yang Allah panggil duluan gitu ya mudah-mudahan udah tersiapkan bekal terbaik gitu ya entah kita atau orang tua kita duluan Ustazah tuh rencana Kak Nezla di mafas untuk selesai 30 jus itu berapa lama target kalau gak bisa setahun Nezla targetin 2 tahun Ustazah pokoknya gak apa-apa setahun ini kan karena program idat ini kan untuk persiapan menghafal dari pratahsin tahsin sampai tahfiz kan Ustazah dan di idat pun kayaknya gak ditargetin 30 jus Ustazah yang penting bisa tasmi 5 jus Ustazah nah walaupun Nezla gak bisa selesai 30 jus Nezla mau pokoknya gak apa-apa loh Ustazah lama-lama aja Ustazah walaupun udah hatam 30 jus pun Nezla mau istiqomanya disini aja Ustazah kalau misal Kan Nezla udah habis udah 30 jus gitu kan reguler ya nah Ustazah kalau regulernya gak ada gak ada kewajiban untuk mengabdi tapi kalau suruh ngabdi mau? mau Ustazah ngabdinya ngabdinya dimana? bebas aja Ustazah oke sesuai-sesuai minat ya karena Kak Nezla sukanya di seni mungkin ini kan baru 2 bulan di mafas jadi belum tahu ya maksudnya kita nih kayak di media ada juga teman-teman yang di UPM UPM itu unit pelayanan masyarakat yang menyediakan jasa-jasa mereka yang ngehadrol kemudian nanti kalau misalkan ada panggilan nih ada yang butuh MC di nikahan yang diundang yang diundang ada teman-teman UPM gitu kan butuh hadroh untuk acara mereka teman-teman UPM yang diundang kalau misal di lawah ada teman-teman UPM itu kalau yang seni kalau di sini gitu atau di media ya membuat konten kemudian ya multimedia kayak gitu kayak gitu kalau misalkan ini kan Kak Nezla masih 2 bulan ya di mafas belum tahu gitu banyak tentang mas ke depan ketika memang pengen ngabdi misal nih Kak Nezla ditawarkan mengabdi dan bersedia ntar bakal ada tuh sosialisasi misal kita ada di bidang ini bidang ini jadi nanti yayasan itu memplotinya sesuai bakat, minat, dan keahlian gitu jadi insya Allah ketika kita misal nih Kak Nezla ngabdi dan menjadi pengurus di Mas Kang Hufat ditempatkannya sesuai sesuai dengan bakat ya atau skill dan insya Allah juga ada gitu hal-hal-hal-hal hal-hal-hal dan jam-jam kita harus mula ja'ah gitu nah Ustazah nggak pengen kuliah nggak pengen kuliah sejauh ini nggak tahu Ustazah pokoknya yang penting soalnya disini eh disini eh disini saja dulu Ustazah soalnya takut nanti kalau pikirannya bercabang-cabang disininya nggak fokus Ustazah jadi habiskan dulu tujuannya disini Ustazah kalau memang Allah masih ngasih Nezla rezeki umur panjang buat kuliah Nezla lanjut kuliah Ustazah Masya Allah kalau memang udah tersendak disini ya udah nggak apa-apa Ustazah disini aja Ustazah Masya Allah betah di Bekasi betah Ustazah Insya Allah ya gitu loh Ustazah tempat baru Ustazah banyak itulah Ustazah banyak apa banyak sarang laba-laba iya Ustazah ada lah yang bersihin kan iya Ustazah ya masih ini sih aura-aura yang tadi iya Ustazah masih belum terlalu bersih bersih dari mana nih? eh itulah aura-aura negatifnya Ustazah Insya Allah kalau misalkan setiap hari dibacain Quran di tempat itu dan banyak kan orang disana Insya Allah lama-lama juga iya Ustazah tenang-tenang aja Ustazah iya Ustazah Insya Allah terakhir nih kan Nezla ya Ustazah harapan untuk Mas Kanul Hufat harapan Nezla untuk Mas Kanul Hufat Ustazah semoga Mas Kanul Hufat bisa melahirkan lagi bibit-bibit unggul penghafal Quran dari anak-anak kecil sampai nanti kalau bisa yang memang udah lansia gitu Ustazah kayak walaupun masih sedikit gitu yang minatnya yang lansia tapi gak apa-apa Ustazah kalau memang kita bersedia untuk ngajarin orang yang masih mau belajar agama agama walaupun usianya udah tua ya harapan Nezla gitu Ustazah masih bisa belajar agama masih bisa belajar Al-Quran untuk adik-adik kecil juga Ustazah yang walaupun minatnya gak terlalu bajak semoga tahun depan bisa lebih menginspirasi gitu Ustazah kayak memotivasi anak-anak yang kecil buat bisa belajar Al-Quran dari kecilnya Ustazah jadi bisa kayak enak loh Ustazah kalau dari kecil memang udah paham agama Ustazah kalau memang orang tuanya mendukung kan Ustazah untuk kakak-kakak juga kalau memang niatnya untuk agama gak apa-apa niatkan aja karena Allah pasti semuanya akan mengikuti kalau memang tujuan kita karena Allah Ustazah dan semoga cabang mas kan lupas bisa lebih banyak Ustazah daripada yang sekarang Ustazah bisa ke penjuru dunia Ustazah dan bisa lebih berkembang lagi Ustazah dan memberikan dampak-dampak positif lah Ustazah untuk masyarakat di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia Ustazah amin ya Allah terakhir pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton podcast nah pesan-pesan untuk teman-teman semua jika kita lelah duduklah sejenak ataupun berhenti sejenak gak apa-apa teman-teman kalau teman-teman futur teman-teman mengeluh teman-teman capek gak apa-apa teman-teman istirahat aja dulu teman-teman karena Allah itu udah tentapin Allah itu udah menetapkan jalan ini untuk teman-teman karena Allah itu tahu bahwa teman-teman itu mampu loh untuk mengatasi jalan yang sudah Allah kasih kepada teman-teman semua nah impian teman-teman kan semuanya tinggi nih cita-cita kita semuanya tinggi kita semua punya tujuan nah kalau dengan itu kita punya impian dan cita-cita maka berusaha dan bekerja keras lebih mengutamakan sholat dan juga doa karena gerbang menuju kesuksesan itu adalah dengan mengutamakan sholat serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ke teman-teman nah jika teman-teman ingin usaha dan kerja kerasnya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka libatkanlah Allah di setiap proses teman-teman semua karena tidak ada yang tidak mungkin jika kita melibatkan Allah di segala posisi Masya Allah takwim Masya Allah benar banget Allah terus yang kita utamakan tujuannya Allah maka akan dipermudah semuanya kalau niat kita mengajar akhirat dunia akan mengikuti mungkin ini kata-kata ini sudah sering banget kita dengar ya iya, saudara sejarah akhirat maka dunia akan mengikuti ini sering banget kita dengar tapi kita akan merasakan ketika kita sudah melakukannya iya, saudara mungkin ketika kak Nizla nih udah udah hampir setahun di mafas gitu ya kalau dulu pengamun sajok itu jadi santri kita pengen sesuatu nih makanan lah misalnya gitu iya, saudara bakso pengen bakso baru ngomong ke hati nih tiba-tiba ada donatur dateng ngasih gitu ada tetangga di kan di Batam itu komplek ya komplek perumahan gitu ada yang ngasih gitu nanti ada yang masya Allah sering banget ya gitu emang gitu, Ustazah Nizla juga waktu itu sempat sakit hati, Ustazah sampai Nizla waktu itu nangis sendiri, Ustazah saking sakit hatinya tapi Nizla tetap mendoakan yang terbaik, Ustazah dan ternyata berapa kemudian balasannya itu, Ustazah luar biasa, Ustazah tapi Nizla gak minta balasannya apa-apa pokoknya gak ada niat balas dendam gak ada niat jahat gitu kata Nizla gini Ya Allah kalau memang engkau masih mau menuntunnya maka tuntunlah dengan cara yang lebih baik lagi kalau memang mau memberi hukuman maka berikanlah yang terbaik bagimu Ya Allah untuk menyadarkan seseorang tersebut jika memang beliau itu salah Ustazah dan ternyata Ustazah entah 2 minggu atau enggak 3 minggu kemudian itu balasannya kayak langsung gini kayak langsung kayak Allah tuh ngedenger apa yang kita omong dalam hati kan iya Ustazah bener tapi niat kita itu gak ada yang jelek-jelek lo Ustazah memang niatnya itu baik lo Ustazah menjaga niat itu juga perlu ya iya Ustazah Masya Allah ada lagi yang mau sampaikan? semangat aja lah untuk kakak-kakak para penghafal Quran karena muru ja'ah itu tidak semudah yang diucapkan betul iya Ustazah pokoknya karena Allah kalau karena Allah ya udahlah semuanya pasti akan dipermudah Ustazah itu aja terima kasih Kak Nizla sudah berbagi cerita kepada kita semua perjalanannya dan pengalaman pertamanya mondok dan jauh dari orang tua terima kasih mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua teman-teman juga yang sedang nonton podcast mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya bahwasannya ketika niat menghafal Quran itu sudah ada maka jangan tunda ketika ada jalan untuk menuju ke sana maka ambil jalan itu gitu jangan lagi tunda karena kita gak tahu hidayah itu akan ada sampai kapan bisa jadi kalau itu bakal mencabut hidayah itu sewaktu-waktu atau malah kita yang dipanggil pulang duluan gitu sebelum kita melakukan kebaikan itu kebaikan apapun itu ketika teman-teman udah ada terbesit dalam hati ada peluang untuk bisa menjalankan itu maka langsung ambil peluang itu ya Allah Masya Allah terima kasih Kak Nayla sudah datang jauh-jauh dari Bekasi jauh gak sih terima kasih terima kasih juga untuk teman-teman yang masih stay sampai akhir nonton podcast ini mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan kepada usia teman-teman dan usia kita semua Allah mudahkan segala urusannya Allah cabut segala kesedihan-kesedihan dalam hatinya Allah berikan kebahagiaan di setiap harinya sehingga kita bisa menebarkan banyak manfaat ke lingkungan sekitar terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi BBM Bincang Bareng Mapas